ini belajar usaha sampingan di seras rumah ya di sini rencananya ingin saya isi ciblek sama black strut sahabat kicamania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari salam prestasi sahabat kicamania ini kandang trading ada di teras rumah ya sahabat kicamania kita hanya mengandalkan sejengkal tanah untuk mencoba menambah bundi-bundi penghasilan ini belajar usaha sampingan di teras rumah ya terjadi yang namanya transaksi itulah enaknya bermain burung lomba atau burung yang mempunyai terah kualitas yang jelas Hai kenapa saya tidak memakai gen lain di kandang ini karena saya tidak mau merusak kualitas sahabat kicamania ini betina ini semuanya satu gen sahabat kicamania betinanya hanya indukan utama sama anak-anaknya sahabat kicamania sama anaknya sama cucunya itu masih satu gen serta pejantannya juga ngambil gen yang sama dari indukan utama sahabat kicamania jadi di dokter di betong sekarang sudah lainnya sudah kembali sahabat kicamania sudah kembali ya seperti ini contohnya ini satu sarang sama indukan utama nanti ketemu sama berarti ponakan-ponakannya gitu sahabat kicamania kalau ngomongin panen berapa kali dalam sebulan kita sebulan bisa berapa kali ya sahabat kicamania alhamdulillah yang sudah menetas juga ada yang mengeram ada juga ada jadi kita alhamdulillah dibeli rezeki di teras rumah oke terima kasih ya salam lestari salam prestasi salam rezeki Hai disini rencananya ingin saya isi ciblek sama black strut sahabat kicamania kenapa saya memilih ini karena pasarnya terbuka lebar serta perawatannya juga juga tidak susah ya sahabat kicamania untuk sementara murai batu Hai untuk sementara hanya murai batu dan ciblek saja untuk menangkarkan burung itu relatif mudah karena perawatannya juga tidak tidak susah ya saya lebih suka hal-hal simpel yang tidak membutuhkan perawatan ekstra gitu satu cuman ini juga ada beberapa yang sudah indukan yang mana sudah indukan lolohan saya sendiri dan kalau sahabat kicamania untuk memulai usaha breeding burung murai dipastikan bahwa terahnya jelas ya burung itu memang kompeten untuk dilombakan Hai jangan sampai sahabat kicamania asal dalam membreding burung murai batu yang tidak jelas asal usulnya Hai karena teman-teman nanti akan mengalami kesulitan di pemasarannya ketika sahabat kicamania sembarangan dalam trading burung murai batu Hai setelah yang jelas itu akan memudahkan kita untuk dipasarkan nantinya apalagi ketika kita ke sabar sampai ke tahap melombakan sahabat kicamania disini akan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi daripada kita hanya sekedar menjual di saat anakan atau usia sebulan tiga bulan ketika burung murai batu sudah berpuluh seperti ini kita menjualnya dengan membawa sertifikat serta prestasi biarlah biakang maka juga kita yang membanderol harga ya sahabat kicamania maunya berapa jika diri maka akan terjadi yang namanya transaksi Hai itulah enaknya eh bermain burung lomba atau burung yang mempunyai terah kualitas yang jelas Hai kenapa saya tidak memakai gen lain di kandang ini karena saya tidak mau merusak kualitas sahabat kicamania ini betina ini semuanya satu gen sahabat kicamania betinanya hanya indukan utama sama anak-anaknya sahabat kicamania sama anaknya sama cucunya itu masih satu gen serta pejantannya juga ngambil gen yang sama dari indukan utama sahabat kicamania jadi di dokter adik betong sekarang sudah lainnya sudah kembali sahabat kicamania sudah kembali ya seperti ini contohnya ini satu sarang sama indukan utama nanti ketemu sama berarti ponakan-ponakannya gitu sahabat kicamania kalau ngomongin panen berapa kali dalam sebulan kita sebulan bisa berapa kali ya sahabat kicamania Hai ambil yang sudah menetap juga ada yang mengeram ada juga ada jadi kita ambil lah dibeli rezeki di teras rumah oke terima kasih ya sahabat kicamania salam bestari salam prestasi salam rezeki selamat menikmati